Terima kasih. Terima kasih. Dalam arti secara situasi dunia terjadi perubahan besar, berakhir perang dunia kedua, berakhir perang dini. Nah, dalam kerangka perang dini juga banyak negara terjajah yang merdeka atau memerdekakan diri termasuk Republik Indonesia. Jadi harus diletakkan dalam konteks ini untuk memahaminya. Nah, juga ada dalam kerangka perang dini itu perang dini juga dan kemudian juga ada penderontakan Matthew 14.1914. Jadi, PDGRI itu sesuatu peristiwa yang tidak bisa dilepaskan dari berbagai peristiwa yang pada akhirnya mendorong dengan angkir itu kedua, mendorong proses perkembangan bangsa Indonesia menjadi merdeka. Ini menjadi konteks pikiran saya seperti ini. Nah, mari kita lihat ada hal yang sangat penting. Begitu Belanda, mempunyai Yogyakarta dan sebagainya ke seluruh wilayah lainnya, Sumatera, Jawa, Indonesia Timur tidak terdengar. Nah, apa yang terjadi dengan ini? Ada dua hal penting. Begitu obibu jatuh, 19, Sukarno dan Hatta, dan beberapa obibu lainnya ditangkap. Nah, dalam situasi kritis rapat kabinet masih terjadi. Makanya, kabinet memutuskan agar supaya Pak Sapruti yang ada di BTV, ini tahu untuk membentuk kabinet juga sudah semua di luar negeri, tapi yang berhasil adalah Sapruti. Dan, ketika proses membentukan pemerintahan itu, para pemimpin di Sumatera Barat, dia adalah berundi. Berundi itu ternyai perkembangan juga. Apakah istilah darurat itu tempat atau tidak? Apakah sah dalam pengergian darurat itu? Jadi ada faktor-faktor seperti itu juga. Jadi tidak dengan sendirinya diterima, tapi akhirnya diterima dalam pengergian itu. Nah, apakah artinya BDN? Saya mendapat informasi, kebetulan saya kenal baik, seorang koko kian terlewat, dan ketika itu masih muda, yaitu Sudihan Koko. Bila lagi di sini, berarti di sana. Ayahnya kaya di sini, sebagai dokter. Lalu, waktu kita ini jadi BDB, dan dia menikmati kepada saya bahwa dengan BDRB, maka Belanda membuka kemohongannya di BDB. Jadi, pentingnya, kan Belanda sudah mengatakan bahwa begitu serangan mereka dilakukan dan serangan dalam waktu begitu cepat, maka kebenaran diperoleh. Belanda berpikir, dimahinan itu seperti ini. Ternyata tidak. Dengan BDRB, Republik Indonesia masih ada. Nah, lalu yang kedua, sangat penting adalah seorang Sudirman yang sudah dioperasi dan paru-parunya tinggal satu. dan dalam keadaan sakit, datang ke istana menanyakan kepada Presiden apakah akan itu kebutan untuk melakukan perlawanan. Presiden bahkan berbalik menasihati. Adina tidak perlu pergi ke luar kota untuk melakukan perlawanan beropat saja di rumah sakit dan nanti saya melakukan negosiasi agar supaya Adina tidak diapak-apak. Apa jawab Pak Girman? Pak Girman mengatakan bahwa saya tidak mau dan saya akan melanjutkan perlawanan. Apa maknanya ini? Coba Bapak-Bapak-Bapak-Ibu bayangkan kalau seorang Panglima besar tertangkap. Jadi, Sapruti adalah Ketua PDRI yang tetap menunjukkan bahwa kita tetap ada sebagai negara. Sedangkan General Sudirman menunjukkan keemimpinannya bahwa seorang Panglima besar Panglima perang adalah seseorang yang tidak boleh meninggalkan tugas dan tidak boleh menerang. Dalam keadaan apapun. Dua panggung ini sangat tenang. Dan inilah sebenarnya yang menyebabkan Belanda dalam prosesnya akhirnya menjadi frustrasi. Sebab bayangan mereka dengan menduduki Yogyakarta dan menangkap sukan harta dan lain-lain maka hilang dari UB. itu dalam bayangan Skur General Skur yang memimpin pasukan Belanda. Tetapi sebenarnya diantara Belanda terjadi juga perdebatan. Ada seorang General namanya Sirland yang mengajukan kepada pohita Belanda Jangan Anda melihat bahwa yang Anda hadapi itu hanya sukarelu harta. Bukan. Yang Anda akan hadapi nanti adalah seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 10 kali lipat dari penduduk Belanda. Tentang pendapatnya tidak diterima bahkan di luar dan dijadikan di luar. Jadi jangan menyangka bahwa enak-enak ayat Belanda setelah terjadi perdebatan terjadi perkelahian otak di antara mereka kita juga sebenarnya terjadi. Ada ibu adalah jalan yang mau ditempuh menghadapi Belanda kebuka itu. Jalan diplomasi atau jalan perang. Nah, Sukarno harta sahri mengambil jalan diplomasi. Sementara juga nanti Amir Sadikudi berbalik mengambil jalan keras dalam mati kita harus berperang dan harus menang 100% tanpa melaka dan kemudian dikongrottakan PKI di Badiu. Jadi, jangan menyangka bahwa DROD itu seakan-akan berjalan mulus bagi Belanda dan kita juga seakan-akan tidak ada problem yang kita hadapi. Terjadi pertentangan-pertentangan yang besar juga. Tetapi yang menarik apa? Yang menarik adalah kemungkinan bertoleransi dalam situasi kritis. Kalau tidak ada toleransi dalam situasi itu belum tentu kita semua duduk di sini. itu yang jadi hal yang selalu kita terima. Dan begini, Bapak lihat orang-orang yang tampil dalam proses perjuangan dan dalam pergerakan nasional adalah ada dua hal yang selalu saya berikan definisi secara singkat. Yang pertama adalah orang yang kemerdekaan Indonesia adalah orang-orang terdiri terjerahkan. Dalam konteks sekarang saya berpendapat bahwa tidak semua orang terdiri terjerahkan. Bahkan segala berikut bukan. Profesor dokter masuk negara karena korosi. Cerdasnya ini tapi ini yang berkutu. Sukarno Hatta ininya cari ininya juga cari. saya saya naikkan dengan apa yang definisi pemimpin bagi saya. Bagi saya pemimpin adalah orang yang memiliki melampau diri. Dalam konteks sekarang banyak pemimpin tapi untuk dirinya sendiri. Coba bayangkan Pak kalau yang namanya sukar mau disini mau bekerja sama Belanda enak hidupnya. Kalau seorang Hatta yang memang udah kaya juga dan dokteran desekonomian keliling dunia ketika itu tidak berdua belum tentu kita ada disini. Kenapa dia mampu melampau diri. Kalau dia tidak melampau diri dia akan hidup enak. Inilah yang seharusnya moralitas yang kita harus tangkap. Ya sama aja dengan satu di. Kalau dia tidak kalau dia mau enak ngapain sih untuk apa dia mister mister grehten atau sekarang bahasa dunia sadanya hukum tapi kenapa dia buang sebuah kemungkinan kemungkinan privilegis yang bisa dia peroleh karena ada sesuatu yang dilihat di masa depan sana apa yang jadi itu adalah kemerdekaan dan kebebasan seluruh rakyat Indonesia itu yang menjadi pikiran mereka dan itulah yang menyebabkan mereka tampil dengan segala kesulitan yang dihadapinya di dalam perang gerilya Pak Hirman Pak itu pernah nampakan 3 hari 3 malas pas satu di Bapak tahu semua bagaimana dia jalan seterusnya dan dalam batas tertentu juga pernah nampakan diteripati dengan kesalah kalau dia bukan seseorang yang bermetal untuk mimpin yang mampu melampau diri dia lepas saja selesai nah ini bukan urusan saya kok saya sudah sekolah sekian lama untuk menjadi misalnya geretan saya sekolah sebagai dokter kesekonomi sekian lama dan saya juga sudah berdua kaya ngapain sih urusannya kalau mereka semuai ketika itu berpikir seperti itu ya kita tidak berpikir gini kita tidak akan menjadi bangsa pendidikan jadi yang kemerdekakan kita adalah orang-orang yang bermoral beretik pemimpin yang bersedia untuk seorang yang berpendidikan dengan moralitas tinggi dan tercerahkan dan sebenarnya secara modial yang mampu tampil menjadi pemimpin di negara yang masing-masing memang adalah orang-orang yang bermental seperti ini nah sayangnya setelah kita berdeka mental itu terus terang saja saya merasa sangat jujur dan saya bersedia berdepan dengan siapapun untuk menentukan paklannya karena saya sebagai mahasis juga tahun kemudian sering berkelahi dengan pemerintah terbang jadi apa yang kita bicarakan sebenarnya dengan PMI bukan hanya persoalan bukit tinggi bukit tinggi adalah tempat bermulanya sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh Belanda sendiri bukit tinggi menjadi satu tempat dimana tidak sekedar sebalik sebuah ibu pekat kedua melainkan dia merubah pandangan dunia tentang bangsa Indonesia nah saya tidak tahu bahwa apa yang saya sampaikan ini para guru-guru pernah menangkapnya bapak ibu semua proses alas saya dilakukan saya guru SMA di di metro dan saya memberikan istel yang sekarang menjadi salah satu sekolah terbaik dilakukan jadi kalau bapak-bapak ibu semua ibu guru memberikan pelajaran tentang sejarah maka sebenarnya apa yang bapak ajarkan itu itu bukan sekenal peristiwa tetapi yang bapak ajarkan ibu ajarkan itu adalah tidak sekenal kejendasan otak tapi terutama juga etik dan moralitas ilmu tidak akan pernah memberikan apa-apa kalau tidak dilahirkan dan diatasi oleh moralitas tidak diatasi oleh etika dan itulah yang menyebabkan seorang Bung Hatta seorang Sukarno seorang Jopro Aminoto seorang Safri bersedia membuat apa yang seharusnya dia peroleh dan dikatakan dia segera hidup seperti manusia biasa inilah catatan yang ingin saya sampaikan lengkapnya silahkan anda wajar makara saya tetapi inti yang ingin saya sampaikan kepada bapak ibu semua dalam menjara seperti ini tetapi saya sedikit menimu saya tidak percaya orang Minang atau orang Sumatera Barat adalah intoleran dan bapak ibu tahu kenapa saya berkata seperti bukan saya mengharapkan bapak keputangan karena proses daripada kemerdekaan kita ini hasil penelitian dari Nurhan Ismail sekitar 60% dari tokoh-tokoh utama pergerakan nasional adalah orang Minang dan bapak yang memegang peran penting dalam proses menghadapi Belanda juga adalah pembuat strateginya adalah orang Minang jadi faktor-faktor inilah yang menyebabkan bahwa saya kita percaya bahwa orang Minang intoleran karena dia adalah bagian dari proses menyebabkan kita menjadi bangsa dan menjadi memilihat terima kasih atas perhatian terima kasih terima kasih Terima kasih.